Kemarau panjang yang sedang terjadi saat ini membuat debit air sungai Batanghari mengalami penyusutan. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu tampak seperti pulau-pulau kecil dan menjadi destinasi wisata dadakan. Beginilah kondisi sungai Batanghari di Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Maru Jambi. Kondisi debit air sungai tampak surut dan bahkan mengering akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Provinsi Jambi. Surutnya debit air sungai ini pun dimanfaatkan oleh warga dan anak-anak untuk berenang sekaligus bermain air. Kondisi ini membuat sungai Batanghari menjadi destinasi wisata dadakan. Selain sungai, kemarau juga membuat warga di Desa Sarangburung kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk itu, warga kini memanfaatkan sungai Batanghari untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk kebutuhan air minum dan memasak, warga harus membelinya. Jadi semuanya mandi batanghari semua, air kering, nunggu dari-dari orang dari besuk, ngambing-ngambing air kan, bersih. Air sungur sudah kering semua. Enak airnya dingin dan ada juga pasir. Enak untuk anak-anak main. Kalau orang ini ada yang sungurnya surut. Kemarau, ada yang sungurnya di sini. Kepala Desa Sarangburung Badrun menyampaikan, debit sungai Batanghari di desanya mulai mengalami penyusutan sejak satu bulan terakhir. Menurutnya, cuaca panas ditambah dengan hujan yang tak kunjung turun, tak hanya menyebabkan sungai Batanghari mengering, namun juga membuat masyarakat kini mengalami krisis air bersih. Untuk keadaan sungai Batanghari, Pak, sudah hampir satu bulan debitnya luar biasa terjadi kekeringan, Pak. Untuk keadaan masyarakat kami, ada yang sudah satu bulan, tiga minggu. Yang terakhir ini, satu minggu, sudah memang sumurnya mengalami kekeringan. Kalau untuk mandi, untuk sementara, ya mau tidak mau, menggunakan air Batanghari, sekalipun air Batangharinya sekarang, yang sama-sama kita ketahui lah banyak pencemaran, Pak, untuk airnya. Masyarakat, terutama anak-anak kita, Pak, setiap ada keramaian atau juga perkumpulan, selalu kita memberikan pesan kepada keluarganya lah, terutama. Tentu dijagalah anak-anaknya, walaupun kebanyakan anak-anak kami, walaupun pintar, berenang, namun waspada tetap harus kita ingat, Pak. Karena waspada di mana-mana lah masalah. Apalagi ini beberapa hari katanya ada, sudah mulai, binatang buaya sudah mulai timbul. Pemandangan indah dampak surutnya debit air sungai Batanghari ini tidak bisa dijumpai saat musim penghujan. Warga pun banyak berdatangan ke lokasi wisata dadakan ini untuk bersantai dan bermain air di saat sore hari. Dari Mawarujambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!